Kemiskinan dan pengangguran masih terus menjadi permasalahan yang tak terselesaikan dari tahun ke tahun. Bahkan bukan hanya jumlah, tetapi kita bicara kualitas. Kualitas orang miskin saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Tengok saja misalnya, saudara sekalian, kita jumpai untuk mendapatkan uang yang hanya Rp30.000 saja. Mereka rela berebut dan menyebabkan 21 ibu tewas di Jawa Timur. Di tempat lain, di waktu yang berbeda, seorang ibu tega membunuh putra putrinya dan akhirnya bunuh diri. Hanya ingin mengakhiri penderitaan karena himbitan ekonominya. Seorang anak bunuh diri karena tidak bisa membayar uang sekolah mereka. Ini putret telanjang dari bangsa Indonesia, dari sisi yang berbeda. Negara yang katanya merupakan negara yang kuat agraris, ternyata sebagian besar pangan kita masih harus kita import. Kita perlu melakukan satu langkah-langkah yang cukup berani, yang menempatkan pertanian kembali menjadi sandaran basis pembangunan ekonomi nasional kita. Di sisi lain, kebersamaan kita sebagai bangsa semakin hari semakin merosot. Dan yang paling menyedihkan adalah penegakan hukum yang belum mampu untuk membangun ketenangan ketentraman bangsa kita. Dan barangkali kita lihat masalah kesehatan, masalah pendidikan, dan masih banyak masalah lain yang menyebabkan kita terjebak ke dalam ketidakpastian, dan saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh apatis, kita tidak boleh menyerah, dunia memang sedang berubah, dan kita harus melakukan satu perubahan sekarang juga. Saya akan menempatkan diri saya menjadi bagian dari perubahan, baik sebagai peloper perubahan, maupun sebagai bagian dari perubahan itu. Pengalaman Pak Wiranto di birokrasi yang cukup lama, pengalaman beliau sebagai prajurit TNI sepanjang hidupnya, dan beliau terjun langsung dalam kancah politik memimpin sebuah partai untuk terus berjuang, itu akan memberikan sebuah inspirasi yang segar. Ya memang visi dan misi dari Pak Wiranto sangat cocok dengan kondisi kenegaraan kita pada saat ini. Jadi beliau berjanji kalau beliau memang nanti terpilih jadi presiden, beliau akan mengadakan perubahan yang cukup signifikan di dalam kehidupan berbahasa dan negara, tidak hanya masalah ekonomi, tapi masalah-masalah berkaitan sosial budaya dan sebagainya. Pak Wiranto, Anda orang besar, sejarah mencatat itu, walaupun kadangkala berbagai isu menerpa Anda gitu ya, Anda berusaha mengklarifikasi, Anda orang besar, dan saya sendiri selalu mengatakan saya ingin perubahan. Jauh-jauh dari Bekasi, ada yang maksud AAP yang tidak datang kemari. Jalan-jalan ke Cikini, jangan lupa membeli kursi, maksud hamba datang ke sini? Hanura? Oh, mengikuti hati Nurani. Ya, Hanura. Contreng nomor satu, pojok kiri atas. Hanura tutup rakyat. Kita tahu bahwa saat ini demokrasi yang kita laksanakan sudah berubah menjadi demokrasi yang penuh dosta. Demokrasi menghabiskan energi kita sebagai bangsa. Harus kita tinggalkan, kita masuk dalam suatu demokrasi yang bisa membangun konsistensi untuk membela rakyat kita. Demokrasi yang transparan. Demokrasi yang tidak ditutup-tutupi lagi. Demokrasi membangun kepastian-kepastian. Setelah sekalian, negeri ini sudah kehilangan kepastian. Kepastian sangat penting untuk kehidupan suatu negara. Kepastian ibarat mercusuar yang akan mengantar setiap orang di negeri ini untuk dapat bekerja secara sungguh-sungguh. Mercusuar itu juga akan mengarahkan seluruh kekuatan bangsa, seluruh potensi bangsa untuk masuk dalam satu koridor mencapai Indonesia yang bermartabat dan sejahtera. Di bidang ekonomi sudah sekalian, ini sungguh sangat penting. Kita harus dapat melakukan terobosan-terobosan yang lebih berani tetapi terukur. Terobosan yang setengah gila tapi diberhitungkan. Terobosan yang tidak lazim tapi efektif. tanpa terobosan-terobosan itu kita hanya memelihara keterburukan kita sebagai bangsa. Tanpa terobosan itu tidak ada akselerasi yang melesat jauh sehingga menyusul dengan negara lain. Tanpa terobosan, kita hanya memelihara negara kita menjadi negara tertinggal dan negara gagal. Oleh karena itu, sudah sekalian, kita harus melaksanakan reorientasi kebijakan ekonomi nasional kita yang tadinya selalu mendewa-dewakan ekonomi makro, selalu bertumpu kepada indikator keberhasilan ekonomi makro sebagai indikator pertumbuhan ekonomi nasional. Harus kita balik pikiran kita karena dengan cara itu kita kedodoran di sektor ini. Kita balik ekonomi yang terfokus pada bagaimana membangun manusia Indonesia seutuhnya sebab manusia yang mandiri secara ekonomi pada gilirannya akan memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional, saudara-saudara sekalian. Kita selesaikan hutang dengan lebih rasional. Hutang tetap perlu dilakukan, hanya selektif dan hanya untuk hal-hal yang sangat urhin. Reformasi tidak cukup dengan reformasi politik dan ekonomi. Kita harus menata ulang satu reformasi budaya yang menyangkut tata nilai dan perilaku masyarakat kita untuk lebih demokratis. Saudara sekalian, reformasi birokrasi harus kita lakukan. budaya ABS, budaya korupsi, budaya konspirasi antara pengusaha dengan para pengusaha, dengan penguasa yang hanya merugikan rakyat. Harus kita kikis-kikis. karena itu akan merugikan kinerja birokrasi kita. Maka dibutuhkan satu penegakan hukum yang konsisten dan tanpa pandang bulu, saudara-saudara sekalian. Tentu banyak yang akan bertanya, apa mungkin kita lakukan? Bukankah setiap pemimpin bicara hal yang sama sebelum pemilu? Bukanlah setiap pemimpin bicara itu-itu saja tak kalah dia menjanjikan sesuatu kepada masyarakatnya? Nah, disinilah surat sekalian, saya ingin mengingatkan, ingin menyadarkan kepada sekalian pemimpin di Indonesia ini yang sudah memimpin dan yang akan memimpin. Bahwa jabatan bukan rezeki. Jabatan adalah karunia dari Tuhan yang mahu kuasa dan mandat dari rakyat. Yang harus kita bertanggung jawabkan ke atas dan ke bawah. Seorang pemimpin di Indonesia harus paham permasalahan apa yang terjadi di Indonesia. Harus tahu solusinya dan harus tahu apa yang diharapkan rakyatnya. Pemimpin tidak boleh ragu dan bimbang. Pemimpin harus membangun kemaslahatan bukan kemelaratan. Pemimpin harus melayani rakyat dan bukan minta dilayani rakyat. Sebenarnya sekalian, pemimpin harus mau dan mampu untuk mewujudkan apa yang diharapkan rakyat tanpa si rakyat harus meminta-mintanya. Sudah sekalian, sudah saatnya saya menyadarkan kepada kita sekalian bahwa sebenarnya kita memiliki satu kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itu tidak terlihat, tetapi ada. Dapat kita rasakan. Kekuatan itu ada di pedalaman tubuh kita, tetapi ada di paling luar dari jiwa kita. Kekuatan itu adalah hati nurani saudara sekalian. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.